Hai musim summer padut banget ya pohon-pohonnya banyak bunga-bunga di kebun-kebunnya tuh cantik-cantik bocah ya ngedimper Hai nah Kelengendal tuh ada orang lagi nikahan tuh ada rumah khas di Kelengendal ini terus kalau musim gugur warnanya kuning bagus disini kita mau ke sini ke situ lurus terus bukannya ke sini ntar ke sana Assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga teman-teman selalu dalam sehat wafiat hari ini kita mau jalan-jalan di lancut Klingendal cuma dengan dua anak aja karena yang pertama sama yang kedua lagi pada belajar di rumah jadi enggak ikut refreshing buat mamanya anak-anak Kenapa nggak pakai skiller tadi dek lupa ya tuh di sini juga ada ini nih apa yang kambing ya disini juga ada ini yang apa peternakan madu itu di ternak ini eh mah madu madu madunya tuh madunya disitu tuh banyak banget Elisa Evita van verschayaan van verschillende soorten honinga yes ja um bloemen hon자는 duernst列 industrie bahạo dan bergadam er alam. Oh, dan kun je niet met elkaar pergelijken. Nee? Welke is lekkerder? Waar gebruik je het meest voor? Voor warme thee. Thee, dan is die witte eigenlijk lekker. Dat is crème honne. Het is van het koolzaad. En als je het oogst, dan ziet het er zo uit. Maar het kristalliseert op een gegeven moment. Als je niks doet, wordt het keihard. Maar wij starten het proces van kristalliseren op. Met hele fijne kristallen. En dan moet je een week lang drie keer per dag roeren. En dan krijg je een lekkere crème. Drie keer per dag roeren? Dat is net boter. Je kunt het op de boterham doen met een beetje roomboter. Of een beschuitje. Je kunt die andere er ook wel voor gebruiken. Maar wij vinden die hetzelfde het lekkerste. Oh, deze. En als je een beetje een andere wilt hellen, dan kun je de lindebeet dan pakken. Als je die ook nog voor een salade wil doen. Of voor de yoghurt. Oh, deze. Oh, voor de yoghurt. We gaan proberen. Niet goed, geld terug. Ja. 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 lihat itu tuh ya tuh kita beli honing honingnya honing katanya enak ini kita mau cobain biasanya kan yang warna gimana ya yang transparan coklat gitu ini kayak begini katanya enak ini buat minum teh diaduk dulu nih juga dia jual permainnya permain honing ya gimana rasanya ini rasa honing kita lagi lihat kambing Mariam kasih kambing makan kambingnya gemuk-gemuk ayo Mariam kasih Mariam tuh dia matuh ngarawo nih seperti ini nih nih heel 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 kik selip ya setiap lankut ini ada villanya kayak kastil gitu punya bangsawan ya kalau orang Indonesia tuan tanah halo tuh banyak yang nikah nih kebanyakan para orang Maroko tempat ini bagus ya untuk foto sesi bagus tempatnya oh ini bagus yang tempatnya di sini foto tuh nah disini tempatnya nih ya kalau buat foto sesi pernikahan tiap momen-momen ini bagus ya gak tau kenapa di situ karena bagus tempatnya yang lagi hamil juga bikin foto sesi di sini ini rumah apa nih ini gudang aja kayaknya entah apa gunanya kalau orang Belana kan rumah-rumahnya tuh kayak model-model yang begini kalau zaman itu ha iya ini ini juga iya iya apa ini kan dari gambut ya ini ini kalau kena kulit gatel ya iya iya ini sering foto sesi juga ya kita lagi istirahat dulu bawa manggel anak-anak laparan jadi kita duduk-duduk santai dulu sambil menikmati apa itu namanya pemandangan di depan tuh iya pokoknya kalau di sini enak ya enak bener buat untuk refreshing tapi juga gak butuh rame iya lumayan jadi biar terlalu rame kuyang juga juga enak juga ya jadi gak bisa menikmati banget kalau suasana gini kan enak kemudian belakang sana tuh tempat dulu banyak anjing di ini kan ini dilepas kalau di sini gak boleh anjingnya harus di santai bener enak 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 kayak apa murraya bogor murraya bogor ya murraya bogor enak banget enak sambil jalan berhenti makan ada tempat-tempat khusus kayaknya tempat duduknya jadi udah disediain iya hari ini cuacanya cuma maksimal 21 derajat dan mendung enak tapi ah katerina tempat-tempat tempat-tempat untuk anak-anak tuh ada permainan selalu itu di hutan apa dimanapun enak 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 banget ya tempat ini itu ada bekas pohon yang tumbang dibiarin aja kita duduk sini dulu sehat sambil melihatin bocah main teman-teman hujan biasanya disini tuh ada ini ya ada makanya enggak dibuka lagi selama kurna enggak kutub itu disitu seberang sana ya itu kelihatan itu kelihatan nanti belok kiri eh belok kanan di tengah hutan juga ada restorannya coffee drink teh drink eh toilet yang kalau ada toilet si Ero yang Ero ya itu dah enggak money dribbaran banyak banget nih bagus juga japan setain land house lingendal assalamualaikum kau Mariam eh 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 the city in the dollhof eh welcome to wkishadija dalamnya tuh ini dari belakangnya yang iya samping jadi bukanya itu 30 April sampai 15 Oktober yang oh cuma karena Corona jadinya airnya nggak bisa ini eh nih bapak sama anak berpelukan karena kedinginan ketakutan ketakutan di hutan karena sepi lorong-lorong awas ya ada tikus bentar bentar tuh bunga apa nggak tahu tuh ini di tengah hutan bunganya tuh bagus setiap musim panas tuh panstein panstein nah ini pintu utamanya ini pintu utamanya ini pintu utamanya ini pintu utamanya terikat terikat karena Corona virus jadi ditutup sementara biasanya sampai Oktober tadi hujan sekarang udah terang Alhamdulillah Dia lagi Duduk aja dulu Bunga-bunganya juga tuh Kayak bunga trompet Wah sebentar Anak masih menikmati Lihat sapi tuh Apinya kemuk-kemuk ya Mariam lagi lihat apa Sapi Kenyang banget sapi itu Rumput sebanyak itu Dagingnya banyak ini Iya dagingnya banyak Rumputnya bagus Gak usah ngambilin rumput Dia makan sini sekenyang-kenyangnya Lagi diusap-usap Maunya dia mah Lembut Ya Oh Oke Sekian dulu teman-teman Sampai disini saja Vlog ke Kincir Family kali ini Jalan-jalan di Klingendail Sampai jumpa di vlog berikutnya Like, Comment, dan Subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tot sisi Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya